Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kabar terbaru, menyebutkan bahwasannya PT. PAL Indonesia akan mulai mengerjakan pembangunan kapal LPD, pesanan Uni Emirat Arab. Adapun, disebutkan bila acara seremoni pemotongan baja pertama untuk LPD pesanan Uni Emirat tersebut, akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah, Sobat sekalian, diketahui pada tahun lalu, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab, mengumumkan telah memberikan kontrak senilai 408 juta dolar Amerika Serikat, kepada galangan kapal PT. PAL Indonesia untuk memasok kapal LPD. Sementara itu, kapal LPD pesanan Uni Emirat Arab tersebut, mempunyai panjang 163 meter, lebar 24 meter, dan bobot total 13 ribu ton. Kemudian, kapal ini akan memiliki sistem propulsi hybrid, yang terdiri dari dua buah mesin bertenaga 7.280 kW, yang mampu memberikan kecepatan maksimum 20 knot. Jadi, usut punya usut, kapal pesanan Uni Emirat Arab ini, merupakan LPD versi terbaru rancangan PT. PAL dengan panjang 163 meter, dan bahkan jauh lebih besar dari yang dimiliki Indonesia, yang panjangnya 123 meter. Sobat sekalian, kapal LPD ini, memiliki daya tahan 30 hari di laut, dan jangkauannya akan melebihi 10 ribu mil laut. Di sisi lain, untuk persenjataannya, kapal ini akan dilengkapi dengan meriam utama 76 mm, atau 57 mm. Kemudian, persenjataan lainnya akan terdiri dari, meriam kaliber 40 mm, dan 4 unit naval remote weapon station kaliber 12,7 mm, serta 4 unit meriam kaliber 12,7 mm. Ada pun, untuk UAV dengan fasilitas darat, juga akan dikerahkan di kapal baru tersebut. Sobat sekalian, LPD 163 meter ini, akan mampu membawa 3 unit helikopter EC-725 di bagian deks, dan 2 unit helikopter EX-725 di hanggarnya. Di sisi lain, kemampuan amfibi kapal LPD ini juga sangat baik, dengan dilengkapi landing craft utility, dan mampu membawa berbagai rampur amfibi. Nah, selain kemampuan amfibinya, LPD baru ini juga akan mampu melakukan misi bantuan kemanusiaan, bantuan bencana dan operasi evakuasi masal, operasi pengangkutan laut, dukungan logistik, serta komando dan kendali armada. Sobat sekalian, kini, kapal LPD pesanan Uni Emirat Arab, sudah bikin banyak pihak bertanya-tanya kapan prosesi potong baja pertamanya. Leonardo Mazzocco, seorang peneliti yang berspesialisasi dalam urusan keamanan di kawasan teluk, menyoroti strategi Uni Emirat Arab untuk sektor pertahanan maritim, menunjuk pada pendekatan ganda, yang didasarkan pada keseimbangan antara pembelian kapal angkatan laut, dan pembuatannya secara lokal. Sementara itu, dengan pembangunan kapal LPD berukuran 163 meter ini, akan membuktikan jika PT PAL mampu untuk membangun kapal-kapal dengan ukuran yang besar. Dimana, diketahui ke depannya, Indonesia sendiri berencana untuk membangun kapal LHD, atau kapal induk helikopter dengan ukuran 243 meter, yang kini tengah dirancang PT PAL. Dan diharapkan di masa yang akan datang dapat memperkuat TNI AL. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!